Halo guys, selamat bertemu kembali dengan saya Yadno Supriyadi Pagi ini saya sedang APL Ikuti terus channel saya, channel tempat belajar powerpoint Dan tempat download template powerpoint secara gratis ya Jangan lupa like dan subscribe Yuk kita lanjutkan ke tutorialnya Oke kita lanjutkan tutorial kali ini Yaitu membuat presentasi untuk skripsi arsitek Sebelumnya kita sudah sampai Pada poin 2.5 dari skripsi yang saya ambil dari internet ini Kali ini kita akan melanjutkan lagi Membuat presentasi dari skripsi Yang saya dapatkan dari internet ini Ini hanya untuk contoh saja Sebetulnya Bisa juga presentasi ini dipakai untuk yang lain Misalnya untuk bisnis, instansi pemerintah dan lain sebagainya Seperti saya sudah membuatkan template Letakan-letakan gambar, ilustrasi maupun teksnya Silahkan nanti diganti saja Kalau nanti ingin mendapatkan template ini Silahkan download di link deskripsi dari video saya ya Jangan lupa like dan komennya Oke kita lanjut saja Saya akan membuat Ilustrasi gambar disini Ini kita tutup saja video sebelumnya Saya hanya meng-copy pola warnanya Oke saya akan membuat Sebuah shape bentuk segi 4 seperti ini Kita bagi 2 Kemudian kita Format shape Hilangkan garisnya Kemudian kita pilih gambarnya Tentunya kita dengan gambar arsitektur ya Saya akan mengambil gambarnya dari Gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya Kita pakai yang ini Misalnya seperti itu Kemudian di depannya Saya akan tutupi Seperti ini Nolain Kemudian transparansinya kita Naikkan Kemudian pilih warna Ya yang ini Kita transparansikan Kemudian saya akan Format yang putih ini Dengan background Warna gelap juga Seperti ini Ya Oke Kemudian kita Copy kan text nya Ini Saya akan Insert text disini Paste saja Kemudian kita pilih jenis hurufnya Kita gantikan Seperti yang Sebelumnya Kita pilih pakai gotam board Ukurannya kita besarkan 40 Oke Kita rata kiri disini ya Kemudian saya akan buat Set juga untuk penanda disini Misalnya Kita buat Bahwa ini adalah Point 2.6 Ya seperti itu Ya 2.6 Kita insert text Oke Kemudian di sebelah kanan Kita isi dengan text lagi Kita copy saja Ya Ini salah satu contoh saja Kita kasih warna putih Kemudian size nya Kita kecilkan Ke 14 Dan Kita atur dulu Paragraph nya Seperti ini Kemudian jenis hurufnya Saya pakai Open sign Ya Kemudian masih ada Sub judul Saya duplikat saja Dari sini Kecilkan hurufnya Ke 24 Untuk sub judul ini Seperti ini Point 26.1 Ya Oke Seperti itu Oke kita lanjut Copy Selanjutnya 26.2 Kita kopikan disini Saja lagi Saya duplikat Saya duplikat Simpan di bawah Kemudian Kita duplikat juga Text urayan ini Ini untuk contoh saja Nanti kalau kurang Tinggal ditambahkan saja Ini untuk mempercepat Video tutorial kita itu Saya kopikan Sebagian Sebagian saja Dari Skripsi nya Ya Seperti ini Karena ini dari PDF Kita harus mengatur ulang Dia akan berantakan Seperti ini Ya Selain kalau dari Word Kita copy langsung Ya Bisa Ya Seperti itu Lanjut Kita ke slide yang kedua Kita bersihkan dulu Saya akan copy Pola warna ini Selanjutnya adalah 2.7 Ya Oke Untuk slide selanjutnya Saya akan Memformat backgroundnya Dengan gambar langsung Saya akan pilih gambarnya Oke Misalnya gambar ini Kemudian saya akan Insert shape Di sini Ya Seperti itu Perhatikan Saya akan merubah Bentuk shape Yang segi 4 ini Menjadi Bentuk yang lain Tinggal klik kanan Kita edit point Kemudian saya Turunkan di sini Ya Seperti itu Oke Saya rasa cukup Kemudian kita Hilangkan garisnya Isi dengan Warna Yang ini Ya Seperti itu Kemudian kita Buat Judul Saya akan copy Saja Ini Saya copy Saya paste Di sini 2.7 Oke Ya Seperti itu Kemudian textnya Juga saya Copy Paste Di sini Seperti ini Kita ganti Warna hurufnya Dengan warna Biru ini Kemudian kita Kopikan judul Dari skripsi tadi Kita paste di sini Spesial Oke Seperti ini Kemudian urayannya Saya akan Kopikan ini Kemudian kita Insert textnya Di sini Paste Spesial Kita pilihan Format text Ya Seperti itu Saya ganti Dengan Open Sun Boopnya kita Kejirkan Ke 14 Saya atur Ulang lagi Ini karena Dari PDF PDF Harus Diatur Ulang Oke Tarakan Kiri kanan Saja Oke Dan Oke Seperti ini Kita coba Ganti Backgroundnya Ini Dengan Warna Yang Lain Tol Dengan Warna Yang Ini Kemudian Kita ganti Warna Dengan Warna Putih Textnya Oke Seperti itu Seperti itu Lanjut Kita ke Slide Yang Ketiga New Slide Seperti ini Kita Bersihkan Lagi Oke Oke Di slide Yang ketiga Ini Saya akan Menggambarkan Diagram Seperti ini Kita akan Menggambarkan Ini Seperti Biasa Saya akan Buat Kiasan Oke Bentuk Segepan Seperti ini Kita Hilangkan Garis Kilih Dengan Picture Kemudian Gambarnya Kita Pilih Oke Misalnya Ini Nah Ini Kita Atur Supaya Tidak Supaya Proporsional Kita Atas Bawahnya Kita Naikkan Bawahnya Juga Ya Seperti itu Supaya Gambarnya Tidak Gepeng Ya Oke Oke Setukupnya Aja Kalau Emang Dirasat Sudah Cukup Kita Cukup Seperti Ini Kemudian Saya Akan Menggambar Seperti Ini Karena 123 Ya Saya Akan Buatkan Seperti Ini Kemudian Saya Akan Klik Kanan Edit Point Saya Akan Endpoint Di Tengah Sini Kemudian Kita Tarik Seperti Itu Hilangkan Garisnya No line Kemudian Kita Fill Dengan Warna Ini Lanjut Di Atasnya Kita Kasih Set Bentuk Yang Miring Seperti Ini Kita Akan Buat 3 1 Duplikat Cukup Cukup Tidak Coba Dulu Oke Cukup Format Aligment To Top Supaya Rata Ke Atas Kemudian Ini No line Kita Kasih Warnanya Supaya Berbeda Ya Seperti Itu Kemudian Warna Yang Kedua Kita Hilangkan Garisnya Juga Dan Ini Adalah Warna Yang Ketiga Kita Hilangkan Garisnya Juga Oke Setelah Itu Kita Kasih Shadow Untuk Kiasan Sebelah Kanan Bawah Saja Kita Samakan Shadow Oke Kita Atur Ulang Posisinya Seperti Itu Kemudian Kita Tulis Judulnya Cara Kerja SPSS Kita Kasih Judul Cara Kerja SPSS Caranya Kita Copy Saja Oke Kita Paste Disini Judulnya Kita Ketik Seperti Itu Kita Tempatkan Disini Kemudian Yang Poin Pertama Input Data Kita Kopikan Juga Ini Copy Kita Insert Text Option Disini Paste Jenis Hurufnya Kita Pake Open Sun Kita Tebalkan Kemudian Rata Kiri Kanan Oke Seperti Ini Saya Akan Duplikat Dulu Simpan Di Sebelah Kanan Kemudian Kita Copy Ini Dan Kita Edit Paste Special Ya Seperti Itu Ini Duplikat Lagi Ganti Ganti Warnanya Dulu Kemudian Kita Kopikan Ini Dan Kita Paste Disini Paste Spesial Ya Kita Tidak Meluat Format Oke Hapus Dulu Ini Nggak Lagi Ditebalkan Kemudian Kita Kasih Oke Seperti Itu Lanjut Ya Kita Akan Animasikan Ini Kita Sudah Punya Tiga Buah Presentasi Yang Simple Tapi Tetap Cukup Menarik Seperti Ini Oke Kita Animasikan Caranya Sederhana Saja Nah Teman Teman Nggak Perlu Khawatir Animasinya Seperti Apa Bebas Saja Ini Untuk Contoh Saja Oke Kita Klik Animation Tentenya Kita Aktifkan Kemudian Apa Dulu Yang Mau Kita Animasikan Tentu Saya Akan Menganimasikan Ini Cover Daripada Foto Yang Di Belakang Ini Kita Akan Animasikan Di Apply In Dari Bawah Ke Atas Boleh Atau Dari Atas Ke Bawah Silahkan Ya Start On Click Durasinya 0,5 Cukup Saja Kemudian Ini Juga Kita Groupkan Antara Text Dengan Backgroundnya Kita Klik Kanan Group Oke Ini Saya Apply In Juga Tapi Dari Kiri Oke Startnya After Previous Jadi Setelah Cover ini Naik Baru Textnya Ya Seperti itu Otomatis Dan Text Judul Ini Kita Animasikan Setelahnya Oke Seperti itu Pake Basic Jom Saja Startnya After Previous Jadi Setelah Group Itu Oke Seperti itu Lanjut Kita Ke Subjudul Ini Kita Akan Animasikan Boleh Bebas Saja Saya Kasih Contoh Misalnya Clip Seperti itu Oke Startnya On Click Durasinya Kita Pendekkan Saja Ke 0,25 Jangan Terlalu Lama Oke Kemudian Ini Kita Animasikan Juga Kita Pilih Plot Down Seperti Itu Startnya After Previous Durasi 0,75 Saja Supaya Tidak Terlalu Lama Oke Tinggal Kita Kopi Yang Ini Ke Bawah Ya Seperti itu Dan Yang Satu Ini Juga Kita Kopikan Animasinya Pake Animation Painter Ini Pastikan Disini Oke Jadi Kita Sudah Membuat Animasinya Seperti Itu Ya Cukup Menarik Bukan Lanjut Ke Slide Yang Kedua Slide Yang Kedua Saya Akan Groupkan Dulu Ini Kemudian Kita Animasikan Dulu Ini Kita Animasikan Playin Saja Dari Kiri Ya Kita Oke Seperti itu Dan Ini Juga Judulnya Kita Animasikan Flyin Dari Kiri Juga Ini Starnya After Previous Kalau Ini Starnya On Click Ini Adalah After Previous Jadi Setelah Ini After Previous Durasinya 0,25 Yang Text Ini Kemudian Kita Klik Kanan Effect Option Animasinya By Letter Jadi Per Huruf Jarak Antar Huruf 60% Ya Kira Seperti Itu Jadinya Oke Lanjut Kemudian Kita Animasikan Ini Kita Lihat Kita Coba Saja Background Ini Oke Saya Pilih Loadup Start On Click Durasinya 0,75 Saja Kemudian Text Urayan Ini Kita Animasikan Juga Pake Price Up Coba Oke Seperti Itu Start After 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 Previous Durasinya 0,75 Saja Kita Lihat Oke Lanjut ke slide Yang ketiga Saya akan langsung Animasikan Judul Ini Saya Pilih Page Oke Mungkin kurang Bagus Kita Judul Ini Kita Pilih Animasi Yang Yang Lain Oke Kita Pilih Bounce Start On Click Durasinya Saya Pendekan Ke 0,5 Kemudian Saya Effect Option Per Huruf Antar Huruf 50% Seperti Itu Satu Satu Kemudian Kita Akan Menganimasikan Ini Saya Ini Groupkan Dulu Dan Ini Ini Saya Akan Groupkan Ini Ctrl G Ini Juga Ctrl G Dan Ini Dengan Background nya Ctrl G Oke Lanjut Kita Akan Menganimasikan Samakan Saja Ini Adalah Misalnya What Up Atau Coba Kita Pake Flyin Saja Dari Kiri Oke Seperti Itu Kemudian Start On Click Saja Saya Akan Copy Kesini Tapi Yang Ini Start After Previous Kemudian Saya Copy Selanjutnya Kesebelah Seperti Itu Dan Yang Terakhir Di Belakang Juga Kita Copy Kan Ya Oke Jadi Ini Berurut Dari Sini Dulu Oke Seperti Itu Sekian Tutorial Ini Silahkan Di Download Di Deskripsi Video Saya Ini Kita Akan Lanjutkan Ke Bab Selanjutnya Karena Ini Masih Panjang Silahkan Ini Di Robah Robah Fotonya Textnya Maupun Animasi Tadi Ini Hanya Contoh Saja Saya Ambil Dari Internet Yaitu Skripsi Tentang Arsitektur Sebetulnya Bisa Dipakai Untuk Bidang Lain Dokter Bisnis Manajemen Dan Lain Sebagainya Bahkan Untuk Di Instansi Pemerintahan Juga Karena Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Meletakkan Daripada Layout Gambar Ini Gambar Animasi Kemudian Judul Dan Teks Urayan Urayan Ini Sehingga Presentasi Kita Akan Menarik Untuk Dilihat Oleh Audien Dan Audien Tidak Bosan Untuk Melihat Kita Membawakan Presentasi Yang Itu Itu Saja Kira Kira Sekian Mohon Like Dan Subscribe Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax